selamat menikmati erupsi Gunung Semeru ini oleh Cak Basman di upload kemarin yaitu 3 hari setelah erupsi Gunung Semeru sedangkan di dalam video tersebut tertulis bahwa rekaman itu 2 hari sebelum erupsi dulu cahaya merah ini munculnya 3 hari setelah erupsi sebuah penampakan cahaya merah yang cukup jelas muncul di titik lokasi pohon besar naik dengan gerakan melompat sampai akhirnya turun lagi kembali ke titik awal menurut pengakuan warga Semeru yang kebetulan saat itu ikut berkomentar di video saya mereka ini mengatakan bahwa penampakan cahaya merah itu adalah jelmaan dari ular si penjaga Gunung Semeru ya meskipun tidak sedikit pula yang berkomentar bahwa itu adalah lampu drone drone canggih juga ya drone nya terbang dengan cara melompat dari bukit ke bukit dan menurut saya jika memang itu adalah drone saya rasa si penerbang ini juga termasuk orang yang hebat karena pada saat itu titik lokasi ini menjadi zona merah dimana satu pun tidak ada orang disana ya sekali lagi inilah channel Kang Z dimana disitu kita bebas berpendapat oke teman-teman langsung saja seperti apakah penampakan cahaya di Gunung Semeru sana yang terjadi sebelum Gunung Semeru ini erupsi disini langsung saja kita cek videonya ini sudah saya download dan seperti biasa akan kita cek melalui aplikasi sakti saya nah disini teman-teman video sudah saya masukkan ke aplikasi dan saatnya kita membongkar semuanya apakah penampakan cahaya ini editan ataukah asli jikapun asli penampakan apakah itu benarkah seperti yang dikatakan oleh warga lereng Gunung Semeru bahwa itu adalah penampakan ular penunggu Gunung Semeru oke dikasih panah putih ini penampakan yang kedua kayaknya penampakan pertama dan kedua ini tadi kok hampir hampir sama ya teman-teman seperti asap tepat di atas sebelah mana ini sebelah kiri yang dikasih panah putih ini ini gak terlalu jelas sih kemudian untuk yang kedua ini tadi di sebelah kanan sama sih kayak asap melihat ini saya jadi ingat ini ya teman-teman ini kalau siang hari terkadang kita melihat satelit yang di atas dia ini meninggalkan asap panjang tapi ini kan malam hari yang kedua ini sama oke ini diperlambat ya mirip-mirip meteor 1 Desember ini diambil 1 Desember 2022 sedangkan erupsi itu terjadi di tanggal 4 berarti 3 hari sebelum deal 3 hari sebelum erupsi kita cek ini dikasih bulatan pergi cuman gitu tak penampakan ini kembali ke sebelah kiri sebelah kiri 3 titik sebentar saya tertarik dengan warnanya teman-teman karena ini warnanya berbeda dengan penampakan setahun yang lalu kalau setahun yang lalu real warnanya merah tapi kalau ini hijau agak kebiru-biruan ada emasnya juga ya dia menghilang oke di zoom benar ada 3 kemudian disini menghilang bersamaan apa ya saya jadi ingat dengan salah satu nasihat dari orang tua disini di jahat timur ini penampakan cahaya yang warnanya ini agak keemas-emasan biru keemas-emasan ini bagus bagus dalam artian gini kita kembali ke kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman kalau disini biasanya ini identik dengan benda pusaka penunggu ke salah satu tempat tapi saya gak tahu kalau yang di gunung semero ini apa ya benar dia pecah menjadi 3 kemudian mendekat lagi dan menghilang secara bersamaan kok yang menghilang meninggalkan bekas ada biasa cahaya cahaya itu berasal muncul dari lereng sisi utara gunung semero di jarak di jarak sekitar seribu meter dari puncak satu kilo dari puncak yudah ketah bererti lalu bergerak ke arah selatan menuju ke tengah aliran bukaan kawah gunung semero bukaan kawah dan terpisah menjadi tiga bagian ketika cahaya itu bersatu kembali dan mengeluarkan bias sinar berwarna kuning keemasan oh benar saya pikir ini tadi cuma di hp saya ternyata memang benar bias berwarna kuning keemasan beberapa saat kemudian menghilang dan meninggalkan jejak berarti benar ini adalah jejak biasnya agak buram ini ya teman-teman jika kita menggunakan sensor panas benda tersebut seperti mengeluarkan panas dan muncul medan energi medan energi ini terang banget energinya energinya sangat kuat banget jika kita turunkan sensor panasnya ke titik terendah maka akan muncul gambaran seperti ini oke ini kembali seperti yang kita bilang tadi yaitu warna hijau kebiru-biruan beberapa saat kemudian cahaya itu turun ke arah jalur aliran lava oh berarti tadi dari sebelah kiri ke tengah lalu turun dia mengikuti jalur aliran lava jadi gini gambarannya jadi dia ngecek ini jalurnya ini nanti aman gak sih banyak belokan gak sih kalau eropsi nanti jadi gitu dia mengecek aliran lavanya dulu setelah itu tiga hari berikutnya baru gunung sumeru ini eropsi ini ini ada penampakan cahaya lagi ya teman teman ini ada penampakan cahaya lagi ya teman teman ini di sebelah kiri juga naik ke atas ini hampir mirip meteor tapi ini arahnya kok ke atas biasanya meteor itu agak condong ke bawah seret gitu karena memang jatuh kalau ini justru malah ke atas seriusnya bukan kalau meteor oh iya saya menjadi ingat dari salah satu komentar disitu ada yang mengatakan itu adalah penampakan dari pesawat UFO yang sengaja memantau gunung semeru dan disitu juga dikatakan bahwa UFO ini katanya seneng tinggal di gunung berapi kebenarannya seperti apa saya gak tahu mungkin teman-teman lebih tahu silahkan dijelaskan di kolom komentar oke kita lanjut dia masih terus ke atas ini kok pelan banget oh ini versi diperlambat saya tadi gak memperhatikan ini teman-teman asep yang keluar dari kawah asep dari kawah ini kan pelan banget gerakannya jadi ternyata ini diperlambat sebenarnya ini cepet banget selanjutnya dari keempat penampakan cahaya di gunung semeru yang membuat saya tertarik ingin membahasnya adalah ini Tiga titik ini tadi ya teman-teman Yang dari sebelah kiri Gunung Semeru Warnanya ini biru keemasan Awalnya ini Satu, nah disini kan satu Kemudian Dia menuju ke tengah gunung Disitu pecah menjadi tiga Nah setelah dilanjutkan lagi Mereka ini bertemu Meskipun tidak menyatu Tapi bertemu Nah nih Dia bertemu Setelah itu dia ini menghilang Dan hilangnya ini Jika meninggalkan bekas Bias cahaya di sekelilingnya Bisa kita lihat di video ini ya teman-teman Jika kita menggunakan sensor panas Benda tersebut seperti mengeluarkan panas Dan muncul medan energi Medan energi Medan energi itu biasanya berasal dari Sebangsa besi atau logam Medan energi Oke lah kita lanjut Ini adalah penampakan ketika Menggunakan sensor panas Kemudian setelah sensor panasnya Diturunkan ke titik terendah Maka akan muncul gambaran Seperti ini Menjadi biru Ke hijau-hijauan Dan titik intinya ini berwarna biru Kira-kira ini penampakan apa ya teman-teman Karena begini Sebenarnya awalnya saya ingin membongkar ini Sedetail mungkin Tapi ternyata oleh Cak Basman Dan videonya ini sudah diedit Berbeda dengan video Cak Basman yang dulu Dulu itu masih real apa adanya Kemudian saya download Saya masukkan ke aplikasi ini Dan saya pun bisa membedahnya secara detail Tapi ini oleh Cak Basman Sudah dipotong-potong Sudah di zoom Sehingga saya pun juga Agak kesulitan untuk membedahnya Dari awal sampai akhirnya Seperti apa saya kurang paham Mungkin dari teman-teman yang saat ini Menonton video ini ada yang tahu Silahkan dijelaskan lewat kolom komentar ya teman-teman Kalau menurut saya pribadi Apapun saya ini Semoga ini pertanda baik Penderitaan, bensana, erupsi Di Gunung Semeru sana Segera berakhir Oke teman-teman Saya rasa cukup sekian dari saya Kita sambung lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb